Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Dan hari ini kita akan spesial review kembali Konfig terbaru untuk Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig selebgram 18 by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan konfig selebgram 18 by Imposter Gelap ini Jadi kita mulai dari awal ya untuk mengantisipasi para user Gcam pemula So langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah install aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility Ini dia, aplikasi ini gunanya untuk mengecek kamera 2AP di device kita Sudah aktif atau belum teman-teman Langsung aja kita buka aplikasinya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita klik start disini untuk memprosesnya teman-teman Oke, kita tunggu aja Nah, ini dia untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya ya Poco X3 NFC sudah aktif semua Dari centang hijau manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2AP-nya dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya cuy So, sekarang kita tinggal kembali dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan setarchiver sebagai pengganti manager file saya Sekarang kalian tinggal masuk ke folder download dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config selebgram 18.zip itu adalah file config-nya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk itu adalah file aplikasi Gcam-nya teman-teman Jadi sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcam-nya seperti biasa Kita klik seperti ini, lalu klik install Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Kemudian kita langsung menuju ke settingan seperti ini Milih more settings Kemudian disini kita pilih menu config setting Ya ini dia teman-teman ya, kita klik Lalu disini kita pilih menu save settings Ini dia, kita klik lagi dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager kita Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Dan langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting ya Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Agar kalian tahu di mana letak password-nya teman-teman Oke sekarang kita tinggal klik seperti ini config-nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Tapi sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstrak-nya teman-teman Config selebgram 18 Langsung aja kita buka foldernya Dan ini dia file config-nya Nah jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan format spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang AUX sendiri adalah dimana config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support Mode video electronic image stabilization dan mode ultrawide Namun untuk config yang non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization ya teman-teman Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan dimana level kamera 2B masing-masing device kita Cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2Prop ini teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore Ukurannya tidak sampai 2MB Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Adalah level 3 Di bagian centang hijau atas ini teman-teman ya Jadi level 3 sendiri Kita harus menggunakan config yang berformatkan YUV Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Namun ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau di limited Itu tandanya kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya cuy So sekarang kita tinggal copy confignya sesuai dengan level kamera 2B di device kita Dan yang saya terangkan tadi Disini saya praktekan untuk semuanya Karena ini hanya sebagai contoh Langsung aja kita tahan Kita boleh pilih salin atau potong bebas Disini saya salin aja Kemudian sekarang kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar ya Sekarang kita tinggal cari folder lmc8.4 Nah ini dia teman-teman kita klik seperti ini Kemudian kita pastekan di dalam sini untuk confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut teman-teman ya Langsung aja kita klik import dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana tuh hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD 60fps ya Kita coba untuk jalan menggunakan motor seperti ini Dan kita tanpa menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan ya Meskipun keadaan sore hari ini terlihat cukup mendung Tidak secerai hari-hari kemarin teman-teman ya Oke tidak apa-apa Dan terlihat disini preview nya sangat-sangat enak sekali Karena tidak ada goncangan sedikit pun disini teman-teman So sekarang kita langsung stop aja dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config selebgram 18p imposter club Dengan resolusi Full HD dan 60fps nya cuy Luar biasa Sangat stabil sekali disini terlihat sekali bahwa video electronic image stabilisasi nya Sudah berjalan dengan normal teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera terlebih dahulu Dan rinciannya seperti ini Jadi kita pakai HDR plus dan tanpa AWP aktif Kita aktifkan mode Leica saja Langsung aja kita tap kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti ini untuk hasil di mode kamera yang pertama cuy Luar biasa Kita hanya mengaktifkan di mode Leica dan tanpa AWP aktif Wow ini kita zoom seperti ini sangat detail sekali Hampir Hampir seperti DSLR ya teman-teman hasilnya Dan ini tonenya memang karakter seperti ini Di selebgram 18 ala-ala cinematic tone dark tone Seperti ini teman-teman ya Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka foto objek-objek tertentu seperti ini cuy So sekarang kita review di mode kamera yang kedua dengan aktifkan AWP nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita coba di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya dengan objek mata manusia seperti ini Kita zoom dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera yang kedua kali ini Kita menggunakan di AWP aktifnya cuy Wow luar biasa ya Warna yang dihasilkannya pun masih sama dengan tone cinematic seperti ini Dan detail yang dihasilkan kalian bisa lihat Kita zoom seperti ini Kerapatan pikselnya sangat dalam sekali Dan kedalaman ketajamannya benar-benar enak banget teman-teman ya Meskipun kita tanpa menggunakan mode makro Tapi hasil gambarnya tetap berkualitas HD seperti ini teman-teman So sekarang kita langsung review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret Dan rinciannya seperti ini Jadi kita pakai HDR di tengah dan AWP nya juga kita aktifkan ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti inilah kurang lebih untuk hasil di mode potret Yang pertama kita menggunakan di AWP aktifnya cuy luar biasa Ini kokil sekali hasilnya ya Blurnya cukup rapi disini dengan background lukisan mural yang cukup rame Dan untuk tontonnya benar-benar cinematic banget teman-teman ya Jadi ini cocok banget di ruang kulit manusia juga bakal menjadi natural dan putih seperti ini teman-teman So sekarang kita coba di mode potret yang kedua seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan rinciannya seperti ini Jadi kita menggunakan AWP non-aktif dan HDR plus di tengah ya Langsung kita tap dan kita shoot Oke nice cepat sekali dan kita langsung lihat hasilnya seperti apa So finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config telegram 18 by poster gelap Di mode potret yang kedua kali ini kita menggunakan di AWP non-aktifnya cuy Wow sangat karakteristik sekali ya dengan siri custom cinematic seperti ini teman-teman Jadi di mode potret dengan AWP non-aktif ini perbedaannya cukup tipis sekali ya Di bagian shadow hitam dan di bagian kontrasnya nih Jadi kontrasnya dihasilkan di mode AWP non-aktif sedikit lebih pudar ketimbang di AWP aktifnya tadi Yang hitamnya lebih pekat dan berani sekali teman-teman Tapi untuk warna kulit manusianya masih sama ya Tidak berubah sama sekali cuy Untuk di backgroundnya pun juga warnanya masih sama di bagian saturasinya cuy Meskipun disini hanya kontrasnya saja yang cukup berbeda tipis So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config telegram 18 by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa